Intro Halo teman-teman, apa kabar semua sahabat? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas sahabat Kali ini saya ada di SMP Kanisius sahabat Salah satu guru di SMP ini membuat penelitian menghitung jumlah sisa nasi Nah seperti apa hasil penelitiannya dan metode penelitiannya bagaimana Mari kita cari informasi bersama-sama Jangan kemana-mana, ikuti terus ya Intro Ini saya sudah ada di depan ruangan lab IPA Nah mari kita masuk ke dalam Karena di dalam ada Pak Basuti yang sedang mempersiapkan data penelitiannya Nah ini juga Pak Basuti sudah menyiapkan Nah ini baru pasang data penelitian Pak ya Ya, biarkan biarkan penelitian Ini diagram penelitiannya Nah nanti kita cari informasi lebih lanjut terkait penelitian Pak Basuti Jadi menghitung sisa nasi Nah sahabat ini Data-datanya sahabat ini dari respondennya ini Nah ini ada nama dan jenis kelamin dan tempat Nah ini ada makan berapa hari sekali Nah sahabat ini Pak Basuti sedang mencontohkan untuk menghitung nasinya sahabat Nah setelah ini nanti kita minta tolong pada beliau untuk menjelaskan proses penelitiannya itu bagaimana Nah ini mulai dari awal itu menghitung jumlah nasinya dulu agar nanti ketemu nilai nominal rupiahnya Terima kasih telah menonton Pak Basuti Nah cara menghitung sisa nasi kemarin itu Pak bagaimana metodenya Pak Ya pertama saya mencari dulu harga 1 butir nasi itu berapa Saya mengambil sampel disini ada 15 parung Saya secara aja mengambil setiap dikudus 9 kecamatan Satu kecamatan itu satu warung Kemudian Jepala satu warung Lemak Lemak ada 2 warung Rupiah 5000 itu terlalu lama Jadi disini misalkan Banyak butir nasi seharga Rupiah 250 itu ada 350 butir Berarti harga 1 Satu butir nasi putih berarti 250 dibagi 350 ketemu angka Rupiah 0,714 Semua ini kami hitung seperti dengan metode secara Berarti akhirnya ketemu Bahwa rata-rata harga 1 butir nasi putih itu adalah Rp 0,7234 Terus kemudian saya minta tolong Orang itu menghitung banyak nasi selamakan Itu secara manual Betul-betul dihitung Betul-betul dihitung Terus disini kami punya responden totalnya itu Jumlahnya total itu Disini ada 223 responden Yang terbagi dari di Kudus ada Di Surabaya ada Di Klaten ada Di Semarang ada Kemudian di Kendal ada Dari sini dari perhitungan manual ini Itu rata-rata satu orang Dengan berbagai macam beragam usia Itu satu orang rata-rata itu 19 butir nasi Sehabis makan Jadi makan pagi, siang, malam itu rata-rata Sehabis makan pagi itu 19 butir Berarti kalau kita sehari Kita kalikan 3 Kemudian langkah berikutnya Adalah Saya responden di media sosial Menyebutkan nama Jenis kelamin Alamatnya Alamatnya itu bisa Ibu kota, provinsi, kabupaten kota Atau kecamatan desa Kemudian usianya berapa Makannya sehari berapa kali Dan yang terakhir adalah Setiap kali makan Mereka itu menyisakan berapa Itu dia itu milih antara 0 sampai 5 5 sampai 10 10 sampai 15 15 sampai 20 Yang terakhir itu 20 ke atas Mayoritas mereka itu Memilih sisanya itu Sekali makan Itu 0 sampai 5 0 sampai 5 Saya ambil medianya Nilai tengahnya Sisanya itu adalah 3 Kalau kita bandingnya dengan disini Itu beda jauh Saya ambil yang paling rendah Satu kali makan Itu sisanya itu adalah 3 Butir nasi Meskipun saya yakin pada penyataannya Itu mesti berbeda jauh Tetapi kalau kita ambil Tiga itu saja Kerugian Daripada Negara Itu sudah Signifikan Apalagi karena kerugian Sehabis makan Itu 19 Pak Basuki Awal mula kok bisa Ada ide untuk Menghitung sisa nasi ini Pak Itu dari mana Pak Ya itu itu ide saya itu sudah lama Saya itu banyak melihat keprihatinan Terutama saat ada Menghadiri pesta pernikahan Itu saya lihat itu Nah sisa nasi yang Tamu-tamu undangan itu banyak sekali Kemudian saya itu mikir Kalau dihitung dengan rupiah Itu itu Rupiahnya itu berapa Itu sekitar 1-2 tahun lalu itu Ide nya muncul itu Kemudian Saya cari iseng-iseng cari di Google Itu keputernya itu berapa Orang sisa nasi itu itu Kalau dihitung rupiahnya itu berapa Ternyata itu tidak ada Atau belum saya itu belum menemukan mungkin Nah kemudian saya mikir-mikir Saya Pengen Menghitung secara mandiri Penelitian ini membutuhkan Waktu berapa lama Pak? Kira-kira Butuh waktu Tiga bulan Nanti Saya ini masih Membuat Laporan kegiatan Nanti akan saya kirimkan ke Bapak Menteri Pendidikan Supaya ada gagasan Gerakan Makan Tanpa Sisa nasi Jadi ada satu gerakan Ngajari Anak-anak Untuk makan itu Sedikit mungkin Menyisakan Karena Sebagai bantuk penghargaan Satu Pada petani Yang sudah bersusah payah Menyiapkan Makanan Untuk kita Dan yang kedua Kalau kita Makan Banyak sisa Nasi Itu artinya Kita itu merampas Hak orang miskin Dan Hak orang kelapa Nah sahabat itu tadi Hasil liputan Terkait Penelitian Pak Basuki Menghitung sisa nasi Rata-rata Atau kebanyakan Itu Yang mengisi supaya ini Sisa Makan Itu Masih menyisakan Nol sampai Lima butir Nah kemudian Pak Basuki Mengambil tiga butirnya Saja Sisa rata-rata makan Kemudian Dikalikan Karena kita Makan sehari tiga kali Dikalikan tiga Dalam satu hari Kemudian dikalikan lagi Bahari dalam satu tahun Kemudian dikalikan Jumlah peluduk Warga Indonesia Dan Nominalnya itu Ketemu sekitar 500 miliar Sahabat Nah dari sisa nasi itu Dalam satu tahun Sekitar 500 miliar Sekian Lebih Nah semoga liputan ini Dapat bermanfaat Dan menjadi referensi Bagi sahabat kita semua Jangan lupa Berikan like Comment dan subscribe Tentunya Sampai jumpa Di liputan-liputan selanjutnya Sampai jumpa di liputan selanjutnya